Pemerintah kembali membuka rekruitmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru tahun ini yang memprioritaskan kategori pelamar 1, 2, dan 3. Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB telah menerbitkan regulasi sebagai dasar pelaksanaannya, yaitu melalui Peraturan Menteri PAN-RB No. 20 Tahun 2022 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Permen PAN 2022 ini terkait dengan rekrutmen PPK-JF guru ini mempertimbangkan bagaimana kita bisa memenuhi jumlah guru dengan kualitas yang lebih baik, dengan sebaran yang lebih baik, dan dengan memberikan kesempatan yang lebih baik kepada tenaga honorer yang sudah bekerja lebih dari 3 tahun di sekolahnya. Ada pun kategori pelamar prioritas 1 merupakan tenaga honorer kategori 2 atau THK, guru 6 ASN, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG, dan guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021, tetapi belum mendapatkan formasi. Kemudian, pelamar prioritas 2, yaitu THK 2, pelamar prioritas 3 adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan masa kerja minimal 3 tahun. Sementara itu, lulusan PPG yang terdaftar di database kelulusan PPG Kemendikbud Ristek serta pelamar yang terdaftar di Dapodik bisa melamar melalui kategori pelamar umum. Rekrutmen P3K guru tahun 2022 dapat diikuti oleh 2 kategori pelamar, yaitu pelamar prioritas dan pelamar umum. Saat pengadaan P3K guru, terdapat seleksi prioritas yang merupakan aturan baru terkait seleksi kompetensi, di mana seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Sementara pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 dilakukan dengan menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang. Seleksi kompetensi bagi pelamar umum masih sama dengan seleksi tahun 2021. Seleksi dilakukan dengan CAT UNBK untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial-kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Alex berharap aturan terbaru mengenai P3K ini dapat menjadi jalan keluar untuk pemenuhan kebutuhan guru, khususnya di daerah dan 3T atau terdepan terpencil dan tertinggal. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendik Butristek, Iwan Syahril, mengatakan pemenuhan kebutuhan diutamakan untuk pelamar prioritas 1. Sebanyak 193.954 guru yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K 2021 ditempatkan di Satuan Pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Saat ini, total formasi yang sudah diajukan Pemda, termasuk guru agama, untuk tahun ini sebanyak 343.631. Artinya, jumlah ini baru sekitar 35% dari total kebutuhan formasi yang ada. Sedangkan, kunci keberhasilan pengadaan P3K guru adalah adanya formasi yang diajukan oleh Pemda. Terima kasih telah menonton!